Ini dari Masya Allah ini banyak sekali komennya Tapi ada pertanyaan ini Ustadz Ada orang Yang mengakui dirinya ahli sunnah Tapi sedangkan beliau tidak percaya Dengan adanya madhab Beliau tidak mengakui madhab Kalau orang Kalau orang kayak gitu gimana Ustadz Ada orang yang langsung daerahkan nabi aja gitu Kita pukulnya langsung Rasulullah SAW Langsung sahabat aja Kita gak ikut Imam Syafi'i, Imam Maliki Imam Nabi kan itu gak ada itu Gimana itu Ustadz Ada sekelompok orang seperti ini Anti madhab Itu juga termasuk Di antara ada dua Kemungkinan antara dia Termasuk orang yang jurah Sembrono dalam agama Atau dia termasuk orang yang Jahel, dia tidak memahami Konsep agama, jadi ada Kemungkinan jurah, sembrono Atau ada kemungkinan jahel tidak memahami Konsep agama, bahwa agama Ini diajarkan oleh nabi itu Dengan ilmu Bahkan para sahabat Sekalipun belajar agama Kepada sahabat Bertanya agama Kepada sahabat Yang lebih berilmu Di antara mereka Makanya muncullah Sahabat yang paling ngerti fikih Namanya Mu'az bin Ujabal Dan nabi mengatakan Afkahu ummati bil halali wal haram Mu'az bin Ujabal Umatku yang paling mengerti Mana yang halal, mana yang haram Mu'az bin Ujabal Sehingga sebagian besar sahabat Kalau nanya tentang hal haram Tanyanya kepada Mu'az Ada juga di antara sahabat nabi Yang lebih mengertinya Al-Quran Di antaranya adalah Hibrul Ummah Yaitu Abdullah Ibn Abbas Ada juga yang lebih mengertinya Lebih kepada Riwayat Al-Quran Dan bacaan Al-Quran Seperti Abdullah Ibn Mas'ud Dan lagi Dan beberapa orang Sahabat-sahabat yang lain Termasuk Umar bin Khattab Ali bin Abi Talib Dengan hikmah-hikmah mereka Artinya Para sahabat pun Belajar kepada Ulamanya sahabat Lalu Ketika generasi kedua Para tabi'in Mereka belajar kepada Imam-imam Atau ulamanya tabi'in Di antara Ulama tabi'in itu Ada Imamut tabi'in Yaitu Imam Hasan Al-Basri Kemudian nanti Ada juga Ibnul Musayyib Atau Ibnul Musayyib Kemudian yang ahli zikir Ada Urwah bin Zubair Ada banyak nama-nama besar Dari golongan tabi'in Walaupun mungkin Yang paling terkenal Bagi kita adalah Uwais Al-Qarani Tetapi Uwais Al-Qarani Di antara Para tabi'in Beliau bukan Ulama-nya Beliau adalah Seorang yang memiliki Keistimewaan Dalam urusan yang berbeda Sehingga Nabi mengatakan Uwais Khairul tabi'in Tetapi bukan Imamut tabi'in Khairul tabi'in Uwais Al-Qarani Karena Amal solehnya Berbakti kepada Orang tuanya Tetapi Imam dalam urusan Ilmu Adalah Salah satunya Imam Hasan Al-Basri Sehingga Para tabi'in Belajar kepada Imam Hasan Al-Basri Salah satu Ulama besar Yang terkenal Dikenal dengan Istilah Sheikhul Islam Jadi dalam Islam itu Ada dua Sheikhul Islam Julukannya Satu Sheikh Ibn Taymiyah Tapi ada yang Lebih senior Dan lebih Utama Bukan lebih Mulia Kalau lebih mulia Allah lebih tahu Tapi lebih utama Jadi kita Para ulama itu Membuat semacam List Siapa yang lebih utama Di antara yang ini Kemudian Kalau yang kemuliaan Yang paling utama Di antara dua orang ini Bukan Ibn Taymiyah Tapi Ibn Mubarak Sheikh Abdullah Ibn Mubarak Ibn Mubarak pun Datang kepada Imam Hasan Al-Basri Jauh-jauh dari Irak Untuk belajar ilmu Lalu diajarkanlah Beberapa ilmu Begitu juga Ulama-ulama fikih Seperti Imam Syafi'i Yang murid beliau Alah Imam Ahmad bin Hambal Imam Malik Dan seterusnya Belajar kepada Gurunya Dan seterusnya Intinya adalah Islam Adalah agama Yang diajarkan Dengan ilmu Bukan Yang diriwayatkan Yang Yang diajarkan Dengan riwayat ilmu Bukan agama Yang hanya Difahami Secara Oto didak Jadi tidak ada Belajar otodidak Dalam Islam Islam itu Mengandung Pengajaran agama itu Dengan belajar Kepada ulama Makanya muncul Istilah talaki Muncul istilah Riwayat Nah kalau orang Belajar otodidak Sementara kapasitas Ilmunya Belum mumpuni Apalagi tidak ada Ijazah apapun Yang dia miliki Maka dia terjebak Kepada dua tadi Antara Jura'ah Atau jah Antara sembrono Atau dia Awam Bahasa sederhananya Bahasa halusnya Awam Tidak mengerti Mungkin sebagian teman-teman Malah menerjemahkan Jahal itu dengan bodoh Cuman saya gak enak Mengucapkan kata itu Lebih baik awam Jadi antara sembrono Dengan keawaman Dan itu dua-duanya Berbahaya Sehingga dua-duanya Membawa orang kepada Antara gulu Dengan Tasayyub Antara Tasyadud Dengan Tasahul Makanya Kita sederhananya Gini Ustaz Dari Kita nanya Kamu lebih mengerti Al-Quran dan Sunnah Daripada Imam Asyafi Lebih mengerti Hadis daripada Imam Ahmad Yang menghafal Sejuta hadis Lebih mengerti Al-Quran dan Sunnah Daripada Imam Malik Dengan buku Al-Muatok beliau Lebih mengerti Al-Quran dan Sunnah Daripada Imam Al-Bukhari Dengan kitab Hafalan hadis beliau Yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Artinya Siapa yang lebih mengerti Al-Quran dan Sunnah Antara dia Dengan para ulama Sehingga sampai dia Mengabaikan pendapat ulama Seolah-olah Dia lebih mengerti Antara hadis Padahal Pemahaman dia Tidak lebih baik Daripada pemahaman ulama Terhadap satu ayat Dan ulama pun Kita yakin Mereka menyampaikan Satu fatwa Satu nasihat Itu istimad mereka Terhadap Al-Quran dan Sunnah Bukan ra'yun mereka Secara individu Itu hasil Ijtihad mereka Dengan kapasitas mereka Yang diakui oleh Ulama-ulama yang lain Sehingga Siapapun yang kehilangan Ulama sebagai Referensinya Ulama sebagai kompasnya Ulama sebagai bintang Yang menunjukkan jalan Berarti dia kehilangan jalan Menuju Allah SWT Apalagi Nabi mengatakan Ulama adalah Pewaris para Nabi Dan Nabi tidak mewariskan Kandinar dan dirham Tetapi Nabi mewariskan ilmu Sehingga carilah ilmu Dari ulama-ulama yang memiliki ilmu Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!